Hai jadi ulat bisa keluar kena ini setelah-setelah disemprot pastinya yang keluar oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh welcome back to my channel guys kembali lagi di channel ahong sipit sekarang saya lagi ada di kandang Laskar Bianglala bersama teman-teman disini dan owner dari Taskar Bianglala disini ada Aba Ragis Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan ada masendra ini sebagai perawatnya terus eh ini juga sebagai perawat hari sekarang saya akan ngobrol-ngobrol perihal nih saya ah masalah situasi di hari-hari ini masalah PMK ya bah masalah PMK karena banyak teman-teman yang khawatir akan sapi-sapinya terutama sapi kerap dan sapi ternak ini saya kesini ini karena saya lihat perkembangan di kandang atau sapi-sapi yang ada di kandang Laskar Bianglala ini tergolong pesat dan sukses ini sekarang saya mau ngulik-ngulik nih ini perawatannya seperti apa ke owner-nya dulu ke Aba Ragis Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nih gini nih Bang ah saya mau tanya masalah PMK ya ah masalah PMK ini di kandang ini pertama nih bah kita cerita dulu pertama ini eh kena virusnya itu sejak kapan Pak sejak kepulangan dari kerapan sapi kulpung itu keesokan malamnya ke gejala sapi itu berliur jadi mengingat kepada virus langsung mesendra ngasih tahu saya info bah sapi enggak enak soalnya sapi kan ada roket jawa dari sana sampai disupe disupe sapinya terus satu kandang dengan eh yang pemakernya Bianglala itu dipinjem Banor Ramli jadi saya waspada langsung saya tekankan ke Hendra ya sudah langsung di tangani penanganan pertama penanganan pertama langsung dikasih air kelapa tua air kelapa tua air kelapa tua sama Mas Hendra adem saya ditambah adem sari dan capka air cap kaki tiga itu larutan itu 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 pertama itu pertama akhirnya dari dari pengalaman-pengalaman yang paling ampuh itu katanya Mas Hendra malah di bubuk dari adem sari itu bukan dicampur dengan adem sari A larutan itu tapi di bubuknya di langsung dimasukkan ke dalam mulut itu yang paling ampuh berarti bukan ditaruh air bukan bukan dicampur langsung bubuk itu taruh di tangan dimasukkan dimasukkan ke mulut nggak ada cuman itu ya otomatis penangan selanjutnya tetap mengacu kepada petunjuk mantri kehewanan karena mantri kehewanan itu ada dari dari kandang ke kandang kan sudah begini-begini cuman itu antibiotiknya kita pakai sama obat untuk penambah stamina nah selebihnya kita berkacamata dari pengalaman-pengalaman orang kita coba cuman yang paling ampuh itu yang paling ampuh terlalu dan murah air kelapa tua air kelapa tua iya foto gini ke Mas Hendra dulu nih Mas nih gini Mas ah ini kan sampian yang rawat pasti yang lebih tahu nih ciri-ciri awalnya gimana masa untuk sapi ini maksudnya biar teman-teman bisa antisipasi gitu biar yang belum kena itu bisa antisipasi ya pertama berliur berliur ya terus badan gemetar gemetar wujudan jandang betul itu panas gitu panas suhu terlalu panas itu masuk terlalu panas terus misalnya kan tadi ada ini Mas ada ada misari ada misari setelah sampian misalnya balurkan lagi misalnya balurkan ke mulutnya itu emang dari mulut tuh gimana Mas rasanya panas apa gimana pas malam kedua itu Mas Hendra laporan ke saya bahwa sapi yang dikandang itu ketika disuapin ternyata dari mulut tuh kayak keluar hawa hawa panas berasap berasap karena kena senter itu keluar kayak asap itu bau mulut dah enak gak sedap itu seolah-olah di dalam ada pembusukan bau terus hawa keluar dari mulut itu panas melalui kan di sama Mas Andi liurnya itu selalu dibuang dikuras terus itu air liur panas dan keluar hawa seperti itu maka saya tekankan ke Mas Hendra dan carikan Alar katanya Rang Madura itu Alar jadi ujungnya pohon siri itu yang masih batangnya itu yang masih muda agak lemes ya saya jus pakai itu untuk menetralisir di dalam perut yang kepanasan Alhamdulillah itu ada reaksinya kan ini banyak orang yang tidak tahu nih Pak coba sambian ulang Alar Alar itu Alar itu katanya orang sini kan batangnya pohon daun siri itu yang masih muda yang masih muda di anu itu di ujungnya kan ada yang katanya dibilang Alar itu kan menjalar ke atas itu dari sekitar 10 cm kan masih lemes itu itu yang berhasil yang muda nah ini Alar ini di gimana ini Pak di jus di jus di blender di jus campur air secukupnya terus setambah gula pasir atau gula batu itu penetralisirnya diminumkan iya diminumkan karena suhu sapi kan iya malah saya tekankan pagi sore malam dikasih itu alar itu iya selain adum sari sama itu sama larutan malah yang paling bagus alar itu pohon alar itu pohon daun pohon siri itu yang udah itu di jus sama dikasih gula pasir itu yang paling empuk karena itu dingin pendingin karena kalau sapi itu dipanasin karena peneketnya itu udah kena peneketnya biang lala ternyata karena mau persiapan ada kelapaan sapi saya suruh jamuin ternyata keesokan harinya langsung kayak ini loh kayak kedinginan itu katanya orang madura gemetaraan pas berliur juga oh berarti kena juga langsung ditangani sesuai dengan pengalaman yang sudah ada alhamdulillah gak sampai parah kalau peneketnya ini berarti kalau tambah dikasih jamu tambah panas cepat tambah malah tambah kena jadi intinya itu untuk masa-masa pandemi untuk sapi ini sekarang PMK ini cara ngatasinya ya dikasih kalau belum kena mungkin suruh kasih jamu daun alar itu pendinginan pendinginan malah kalau dikasih jamu suhu tubuh itu panas cepat masuk penyakit itu jadi didinginkan didinginkan makanya gak pernah saya jamuin ya mungkin temen-temen itu mau menghadapi kerapan sapi ini ya dikasih jamu malah kena itu jadi sementara saya neutralisir aja di los aja ya di los aja yang penting makan minum teratur kan sapinya sudah mendingan nyaman dan saya ikuti sudah sehat berangsur-angsur pulih oke ini mas untuk tambahan kalau tadi alar misalnya mungkin selain alar mas ya selain alar untuk pendinginan badan itu ada ini kan termasuk herbal mas herbal herbal kan bukan obat dari dokter atau obat-obat kimia ini ada obat yang lain gak mas yang lebih kalau alar itu gak ada misalnya sinom sinom itu boleh dijelaskan mas sinom itu apa kita takutnya temen-temen kan gak tahu kunyit mas kunyit kunyit daun itu apa daun asam daun asam beluntas beluntas daun beluntas yang muda terus gimana ini ini jus juga ambil airnya ambil airnya terus diminumkan campur sama gula pasir juga campur gula pasir dikasih berapa kali itu tiga kali tiga kali sehari sehari pagi langsung beli botolan ada itu di pasar oh di pasar langsung langsung tersedia ya mudah nah ini kalau samian biar-biar gak nganggur juga nih mas ini gimana mas proses perawatannya kan kalau dimulut pasti gak makan gak makan terus gimana mas biar dikasih disuapin biar biar apa itu ya biar sehat biar lambungnya enak ya terus biar kekasian sama sapinya biar kenyang ya kan biar kenyang kalau kenyang lambungnya gak kena juga jadinya disuapin kita jaga kan stamina stamina badannya sapi itu kalau kurang makan itu kan biasanya kurus kan takutnya itu jadi kita suapin pakai pisang kusta katanya itu pisang kusta ya kalau indonesiannya kalau katanya orang mature gedeng sabo pote itu pun juga diremek-remek sama Andi biar agak lembut langsung disuapin ini gak sama kulitnya bah ya enggak kulitnya keras soalnya kan rawan di ini di lidah sapi sama mulut takutnya borok jadi kalau kasih pisang kusta putih itu akan lembut jadi tinggal berapa kali dikunyah ditelen terus itu di open jadi contohnya kan pisangnya kayak gini eh jadi pisang kayak gini kita habis banyak ini kalau kalau seperti ini ya karena demi sapi kan enggak apa-apa masa kita kita seneng sama sapi mau dibiarin seperti itu berapapun kita beli bahkan di stok pisang ya Pak ya ya untuk teman-teman ya pisang pisang apa pisang raja kalau kalau maduranya gedeng sapu pote gedeng sapu pote oh dikasih itu teman-temannya kalau indonesia kayaknya kristai karena mulut yang mulut yang sudah borok perih takutnya kalau rumput kan takutnya kan makan rumput ada ketusu atau itu masih enggak bisa ngunyah keras gagang rumput itu tapi kalau pisang kayak gitu yang agak lembut tanggung malah di lembek-lembbek tiga kali kita suapin makanya matanya Mas Hendra ini kayaknya membuka karena dari siang kadang sampai malam itu ditungguin berdua ini sama Andi oh iya iya oh salut 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 enggak kan tapi ada hasilnya Mas ya ada hasilnya Alhamdulillah ada membaik membaik nah ini masih sekitaran di mulut memang enggak ada misalnya pertama-pertama kan pastinya bingung iya bingung ada enggak bah misalnya obat-obat kimia yang sempian langsung suruh kasih ke Mas Hendra for untuk mulut nih bah belum ke kuku nih kalau Mas Hendra kan mengacung ikutin mantre hewan suruh belikan violet limoxin terus ada obat semprot itu ya suruh saya ikutin dulu ya iya cuman yang paling ampuh itu air ke kelapa tua itu untuk menetralisir penyakitnya sama adem sari bubuan itu langsung dituangkan ke tangan dimasukkan ke mulut dibalurkan saya dibalurkan ke lidah itu sama mulut masukkan ke dalam mulut itu kan sudah kayak ini berbusa sendiri mungkin dari itu yang bisa membunuh kuman-kuman virus itu oke untuk perawatan kandang gimana Mas Hendra disemprot pakai asam garam asam garam asam garam asam garam dinding kandang disemprot semua itu tiap hari pagi sore pagi sore kalau pertama waktu panik lima kali ini belinya ya asam garam ini biasanya diperuntukkan buat apa Mas? gunanya karena ada prediksi itu virus ini takut dengan asam asin dan asam kecut sama asin jadi dianjurkan pakai asam garam untuk panetrasi kandang setelah dikasih itu gimana Pak? maksudnya kan pastinya ada ya mungkin prediksinya itu mantri hewan itu biar kuman itu tidak nempel di dinding-dinding kandang yang menjaga kemungkinan tetangga main takutnya pulang itu kan penyebaran melalui melekat di baju atau gimana wah termasuk saya ini Pak iya ini termasuk saya ini berarti penularan ini temen-temen ya itu bukan cuman lewat sapi tapi lewat orang juga iya lewat orang ini harus berhati-hati juga kalau ada orang cuman ini kan sudah di media di media sosial itu kan sudah di bahkan di DPR sendiri sudah dibahas bahwa ini bukan hanya lokal-lokal tertentu tapi sudah Indonesia ini bisa dikatakan sudah 50% kena wabah wabah PMK entah dari mana cuman yang dibahas di media sosial itu melalui impor awalnya ini gini bah ini ini kan tadi mulut mungkin ada perawatan entah itu sampean kan mendatakan menteri iya itu disuntik kan sampean pasti tanya kan obat kalau disuntik ini pakai obat apa yang ngerti Mas Hendra soalnya yang intent dengan menteri hewannya ini menteri hewannya berapa kali sehari ke sini atau tiga kali sehari atau satu kali sehari tidak enggak tiga hari sekali tiga hari sekali jadi tiga hari sekali ini pasti dipantau dipantau perkembangannya terus disuntik stamina untuk pembangkit stamina minimal itu gitu Pak Hendra hahaha ini berarti tiga yang saya tahu kan saya karena tahu setiap besok disuntik oh iya enggak papa oh laporan dulu iya laporan terus perkembangannya bagaimana kandang tengah malam bah ada perkembangan bagus ya kan saya juga tahu kalau dia intent dikandang kan seperti itu artinya perawatan siang sampai tengah malam kadang masih dikandang biar gak kepikiran mas sama-sama tahu kan ini kan panas tuh ya ya mas panas di sampe pernah nanya gak disuntik parasitamol atau apa gitu sama antibiotik penurun panas itu ada emang khusus untuk hewan khusus hewan khusus hewan oke berarti Pak Menterinya kesini suntik antibiotik untuk ketahanan tubuh sama vitamin vitamin ah gini bah ini PMK namanya PMK itu kan penyakit mulut dan kuku ini tadi kan sekitaran mulut mulutnya sudah untuk perawatannya dikasih adem sehari intinya terus dibalurkan dan sekarang kalau sapi disini sampai gak bah ke kuku-kukunya gitu sampai bahkan yang anu itu sampai robo kan makanya itu sampai robo sampai sekarang kaki yang belakang kiri masih agak sakit yang tanduk panjang ya yang tanduk panjang tapi kalau yang cepat ditangani ketika ada gejala langsung ditangani secara intent peneketnya itu alhamdulillah tidak sampai robo sampai robo iya karena kaki kan berboro luka keluar nana keluar nana keluar nana keluar nana ada ulatnya gak sampai berulat gitu mas banyak kalau dibiarkan berulat kalau dibiarkan berulat bahkan disemprot pakai H2O2 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 gak ada lagi mak maksudnya gusanek gitu kan teman-teman nanya pertama pakai gusanek pertama pakai gusanek terus setelah itu coba ini obatnya teman-teman ini obatnya teman-teman H2O2 ini H2O2 kayak gini teman-teman ini teman-teman pakai hand sanitizer juga limoxin untuk pengamanan orang dan di kuku juga dikasih hand sanitizer juga iya kan kita juga setelah keluar kandang harus steril juga cuci tangan juga cuci tangan juga ya sama sebelum kita pegang cuci tangan setelah keluar kandang sebelum keluar kandang kita cuci tangan ini banyak banyak juga Pak ya intinya ini hidrogen proksit ya nah ini namanya hidrogen proksit soalnya ada luka ini keluar berbusa kalau tanpa luka gak berbusa jadi kalau disemprotkan ke kaki itu berbusa keluar busa itu banyak berarti ada luka ada bakteri ada bakteri dan luka jadi ulat bisa keluar kena ini mati ulatnya setelah setelah disemprot mas pastinya yang menyemprot keluar ulat gitu ulat keluar semua mati ulatnya langsung besoknya apa langsung 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 ikut busanya itu kayak belatung gitu ngeri juga ngeri juga penyakit ini ya makanya kalau dibiarkan pasti robo sapinya pasti berborok karena tumpuannya kalau sapi ini kaki untuk ini alkohol mas gimana enggak pakai juga pakai juga yang pakai yang 95% 95% itu digimanain mas di seprot juga habis-habis H2U2 habis ini disemprot dulu kering langsung alkohol kalau ini kalau ini mas alkoholnya pertama itu dulu pertama ini ya dulu ya waktu panik-paniknya tapi ada nggak hasilnya kan itu pembunuh lalat serangga itu cuma limoxin spray disemprotkan ke itu yang dikhawatirkan kan virusnya itu oke ini ada ini teman-teman alkohol 95% bukan yang 70% yang 95 untuk membunuh bakteri yang ada di kuku itu apa ini gimana Mas Indra yang rawat ini ini tetap tapi intinya tetap kesehatan sapi dijaga dengan pakan pisang itu untuk menjaga lambung ya Pak lambung juga asupan asupan pakan sapi kan harus kita jamin juga selain dari pengobatan secara intensif itu pakan juga sapi harus selalu kenyang lah pokoknya nutrisi sapi ya nutrisi sapi kita jaga pakan juga kita jaga selain kita kasih pisang pakai rumput yang muda rumput yang muda dengan rumput muda kan agak lemes lah jadi enggak enggak perih mungkin ke mulut itu itu yang kita jaga dan hasilnya nah bisa di sapi kan sudah sehat oh ini hasilnya ya terbukti lah seperti itu makanya saya kesah sekarang kesini gitu Pak karena apa ya melihat keluh kesah pecinta kerapan sapi ya ya temen-temen lah banyak Pak yang ngeluh masalah biaya perawatan terus yang harus nyuapin dan sebagainya makanya saya nyoba untuk eh nanya-nanya kesampian iya biar temen-temen juga tahu gimana caranya gitu Pak karena kan ini juga vaksinnya saya denger-dengar masih belum ada nih Pak iya betul vaksin untuk PMK ini Pak Sentra ini gimana Pak Sentra yang ngerawat nih siang malam untuk untuk bukunya Pak Sentra untuk bukunya Pak Sentra cuma ketawa-ketawa aja ini ini temen-temen intinya dari Mbak Haji Ragis kalau untuk sapinya ini ada juga pakai insinitizer untuk perawatannya dan mungkin kalau temen-temen ada misalnya ada obat lain yang mungkin ampuh bisa di-share di kolom komentar ntar ada sebagian yang pakai violet kita pertanyaan pakai violet karena petunjuk dari Menteri Kehewanan pakai violet kita ikuti juga violet iya violet untuk bayi oh violet untuk bayi iya kalau ini Pak kayak semacam itu diteteskan ke hidangan itu diteteskan ke hidangan iya kalau alkohol enggak ditaruh di lidah enggak 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 di bagian kaki di bagian kaki soalnya membunuh kuman dan mensterilkan setelah alkohol pakai hidrogen hidrogen proksit ini enggak ini Pak kalau ini gelidah lagi enggak kayak albotil gitu albotil kita semacam albotil kan enggak pakai enggak 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 cuman ya Adam Sari ya Adam Sari Adam Sari terus ada lagi Fanta apa enggak Fanta itu bagus sebetulnya karena ada sodanya pokoknya yang bersoda iya malah pakai larutan lebih bagus pakai Fanta oh iya dikasih larutan juga Pak larutan awalnya kan kita kasih larutan sama itu sama Adam Sari ini karena panik karena badan panas iya waktu panik kasih itu cuman saya langsung tekankan pakai alarm karena hawa dari mulut itu keluar kayak asap panas liur itu juga panas selalu dikelor dibersihkan jadi saya pertelepon enggak enggak pakai alat untuk pendingin Mas Entra sampai sekarang masih dikasih ini enggak masih dikasih Adam Sari alar dikasih cuman dikit sekarang udah ngurangi udah mendingan udah mendingan ngikuti kalau sapi itu makannya normal ya dikurangin lah kita konsentrasinya ke kaki sekarang ya konsentrasinya ke kaki penyembuhan oke ini untuk di tim Laskar Biang Lala teman-teman sekses ntar saya review sapinya juga dan ya itu masukan dari Abah Haji Ragis terima kasih Abah ya untuk teman-teman mudah-mudahan bisa diterapkan untuk sapi-sapinya karena banyak karena banyak teman-teman teman-teman kasihan siapa tahu dengan ikhtiar ini insya Allah bisa sapinya teman-teman penyita kerabatan sapi bisa sembuh semuanya dan kembali aktif beraktifitas semoga semoga yang penting yang penting dijaga kesehatan sapi disuapin yang diobati sesuai dengan prosedur dalam mengatasi kuman itu seks terakhir habis berlepas slot adem sehari gak tahu nih satu sak mungkin ya satu sak satu sak adem sehari rata-rata sehari dua renteng sehari dua renteng adem sehari terus ini awal-awalnya tiga renteng apa-apa namanya larutan 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 kalau botolnya satu sak lebih botolnya udah satu sak lebih ini ya wah banyak banget pusing ini tapi gak apa-apa yang penting sapinya sembuh gitu yang penting sembuh oke teman-teman kalau sampai mati kan gak mungkin hidup lagi hahaha eman eman sapinya kalau sampai mati mau dijual gak mungkin laku oh gak ini saya keinget lagi ini bah keinget lagi oh yang viral-viral di videonya juga ini bah pakai apa namanya formalin itu enggak kita dapat enggak pakai pakai sampai oke oke berarti untuk di kandang sini enggak ada formalin itu kan pengawet ngapain disuntik formalin enggak bukan disuntik disemprotkan ke kuku-kukunya itu iya mana takutnya itu mengawetkan ulatnya hahaha bukan mematikan ulatnya ya oh berarti pakai ini teman-teman ya pakai alkohol pakai hidrogen ini sudah untuk kukunya ulatnya katanya Mas Hendral itu candering medur ngantang kepi lah iya kan hahaha oke teman-teman gitu saja mungkin informasinya kalau ada saran masukan gak apa-apa kita sharing-sharing karena ini juga masih tergolong baru penyakitnya iya kalau di Madura ya gak tahu kalau di Pulau Jawa kalau di Madura akhir-akhir ini emang luar biasa teman-teman para pemilik sapi banyak yang khawatir terutama yang punya sapi kerapan teman-teman oke Abah terima kasih masukannya semoga teman-teman juga nonton dan mengambil manfaat dari kita berbincang-bincang ini Abah iya oke Mas Hendral terima kasih juga Mas Hendral oke saya akhiri teman-teman terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semoga bermanfaat untuk semua pecinta kerapan sapi dan khususnya juga peternak sapi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum